Pemirsa, selama dua pekan kami selalu memantau arus mudik hingga balik saat lebaran dan di balik itu ada tim yang berada di lapangan yang mempersiapkan semuanya untuk Anda. Dan berikut kami hadirkan cuplikan persiapan tim arus mudik yang selama ini menyampaikan informasi langsung. Pemirsa tak terasa mudik sudah selesai dan Anda pun siap untuk kembali beraktivitas. Saya akan mengajak Anda untuk melihat seperti apa proses berjalannya laporan langsung pantauan arus mudik bersama dengan tim lainnya. Libur panjang lebaran telah usai. Bahagianya dapat bertemu dan berkumpul bersama keluarga tercinta. Selama Anda menuju kampung halaman, kami pun menyajikan informasi langsung pantauan arus mudik hingga arus balik di jalan-jalan yang biasa dilewati pemudik. Di balik laporan tersebut, tim yang solid juga dipersiapkan agar apa yang kami sampaikan bermanfaat bagi Anda. Banyak pihak yang terlibat dalam penyampaian informasi langsung pantauan arus mudik. Mulai dari reporter, kameramen, floor director, program director, dan lainnya yang bekerja bersama. Selama dua pekan, tim pantauan arus mudik bersama-sama mempersiapkan semuanya. Apa ya? Mungkin karena saya selama ini kan sama tim SNG, Satellite News Gathering. Banyak orang. Kita harus bisa menyatukan persepsi mereka. Ya, si A maunya ini, si B maunya ini, si C maunya ini. Nah, bagaimana kita harus memanage mereka, menyatukan tim. Karena kan kita itu, kerja itu nggak hanya sehari dua hari. Tapi kadang-kadang bisa sampai tiga minggu, dua minggu. Nah, bagaimana menyatukan mereka agar tim ini tetap solid, tetap kerja juga nyaman. Itu aja sih. Suka duka selama di lokasi pun banyak dilewati bersama. Apalagi saat lebaran, tetap menjalankan tugas dan jauh dari keluarga. Namun, semuanya dilakukan untuk Pemirsa Ainews. Nah, Pemirsa seperti itulah seluruh persiapannya. Dan tentunya, semua persiapan ini dilakukan agar Anda siap menghadapi arus mudik kali ini. Selamat kembali beraktifitas. Dan tentunya, tetap jaga keselamatan agar Anda dapat bertemu keluarga tercinta di mudik selanjutnya.